Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Rumah Hijauku Oke, pada video kali ini kita akan membahas 3 cara merawat aglonema agar tumbuh subur dan rimbun Let's get on story Baik, seperti kita ketahui Aglonema atau sering disebut Seri Rezeki adalah tanaman hias populer Dari suku Talas-Talasan Yang terdiri atas 30 spesies ataupun jenis Tanaman ini sedang digandrungi banyak pecinta tanaman hias Karena paras daunnya yang memikat mata serta indah untuk dipandang Terlebih untuk aglonema yang rimbun dan subur Tanaman aglonema yang rimbun dan subur menjadi alasan utama kita untuk menanam tanaman hias ini Mengoleksinya dan merawat aglonema tersebut Banyak orang berusaha agar aglonema miliknya bisa rimbun dan subur Sehingga membuat tampilannya makin eksotis saat dipanjang dimanapun Namun, bagaimanakah cara merawat tanaman aglonema agar bisa tumbuh subur dan rimbun Setidaknya ada beberapa tahapan perawatan yang harus dilalui Berikut adalah cara merawat aglonema agar rimbun dan subur Yang pertama, siram aglonema dengan air biasa Tidak hanya dipupuk, menyiram aglonema dengan air biasa harus tetap dilakukan Lakukan penyiraman setiap 3 hari sekali saat musim panas dan 2 hari sekali saat musim hujan Siramkan air ke bagian bonggol atau bagian atas dari selah-selah akar dan media tanaman Siram secukupnya dan jangan berlebihan sehingga membuat banjir di media tanam Cara yang kedua, siram dengan air leri Atau sering disebut air cucian beras Setelah melakukan penyiraman dengan air biasa 2-3 hari berikutnya, kita dapat menyiramkannya dengan air leri atau air cucian beras Siramkan air leri ke bagian bonggol dan media tanam aglonema secukupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir, pemupukan air leri dan pupuk gromor Pemupukan aglonema bisa dilakukan dengan menyemprotkan air larutan pupuk gromor Namun perlu diingat, jangan mengombinasikan metode penyiraman dan penyemprotan pupuk gromor berbarengan Artinya kita harus memilih salah satu saja Untuk melakukan penyemprotan, siapkan 1 liter air bersih ke dalam botol semprotan Lalu masukkan 2 gram pupuk gromor ke dalam botol semprotan Dan aduk atau kocok sampai tercampur rata Setelah selesai, semprotkan air larutan pupuk gromor ke bagian belakang daun aglonema Karena stomata ada di belakang daun Dan sebaiknya lakukan penyemprotan pada pagi hari Karena pada waktu itu stomata sedang terbuka Dan cuaca masih teduh Jangan lakukan penyemprotan saat cuaca panas Karena membuat daunnya menjadi stres maupun layu Dan lama-kelamaan jadi menguni Baik, jadi itulah 3 tips Secara merawat aglonema agar tumbuh subur dan rimbun Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!